assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan tetap semangat pagi salam sehat selalu bosku pagi ini sengaja kami akan mereview burung puter albino yang sementara ditinggal oleh betinanya karena kemarin tempat minumnya tumpah jadi langsung mati bosku ini kemarin sudah menetas dua karena ini ada indok pejantahnya akhirnya injak-injak mati satu ini sudah bisa meloloh anaknya tinggal satu jadi ini generasi ke empat bosku ditinggal indoknya sudah mati alhamdulillah sudah terbukti bahwasannya untuk puter puter jantan dalam hal ini dia bisa meloloh atau bisa mencukupkan anaknya anaknya ini sampai besar sendirian ini sudah dua kali ini bisa meloloh sampai besar anaknya dan pada bagian ini pada bagian ini akan kami kinci turunan-turunan dari si albino ini ini ada albino pemberian almarhum kesayangan almarhum kami bawa ke purwakarta karena tiap hari selalu manggung selalu pirahi jadi saya kasihan akhirnya saya belikan albino yang putih alhamdulillah yang ini adalah hasil generasi keempat oke lanjut bukan kami beritahu selanjutnya berikutnya generasi pertama albino tersebut adalah ini ini yang saya ceritakan pada teman dan saya bertanya apakah albino jantan itu bisa bertelur karena albino generasi pertama ini kami jodohkan dengan terbuku yang sudah besar ini sudah besar bukan dari anak ini kira-kira kurang lebih satu bulan dan dalam proses kami tidak menemukan kawin cuman saling bermanja-manjaan berantem bahkan tapi sudah hampir sebulan ini si albino generasi pertama ini saya katakan jantan bosku seles jantan ini sudah mengeram ini sudah mengeram ini sudah mengeram ini sudah mengeram ini akhir-akhir tiga hari ini si sidra kuku petina ini tidak mau mengeram ini mudah-mudahan nanti kalau bisa menetas akan kami bikinkan video karena dalam proses persilangan ini tiap hari berantem terus ini bosku kalau malam mau tidur paling dekat-dekat kok tahu-tahu sudah ada telur dua ini saya pernah bertanya kepada satu hobi mas projo bahwasannya apakah ada kemungkinan burung puter jantan bisa bertelur ternyata jawabannya mungkin telur dari si terkuku tersebut oke bosku kita lanjut untuk berikut yang ini adalah generasi kedua dari puter albino tadi ini sudah kami menyatakan jantan jantan asli karena dari lihat kepala besar terus supitnya cukup sempit dan keras generasi kedua ada dua anak ini yang perempuan ini tetina sudah kami tes supitnya agak lebar satu jari masuk berikut generasi ketiga ini juga sudah sudah kami pastikan jantan karena kepalanya kotak sempitnya sempit berikutnya generasi keempat ini generasi keempat ini kami jodohkan dengan terkuku jantan tetapi malah dihajar itu kepalanya kepalanya sudah mulai luka itu sudah mulai akrab mudah-mudahan bisa bertelur karena ini eksperimen selamat terkuku jantan sama terkuku jantan terkuku jantan selanjutnya kami juga akan memberikan eksperimen kami punya terkuku kuk 2 ini ini tiap hari ini bermanja-manja terus tapi belum bertelur juga nanti rencana kalau bisa bertelur kami ambil lagi telurnya kami teramkan ke puter karena ini tanda-tanda burung bertelur ini biasanya berdua-duaan di sarangnya eksperimen kedua burung puter ini rescue selanjutnya eksperimen ketiga ini kami coba burung perkutut lokal ternyata emang susah ini karena dia harus di tempat yang cukup tenang karena disini kandangnya campur-campur dengan kandang ayam jadi bisa tidak tenang ini burung stress walaupun pakannya mungkin terjamin ini burung perkutut bisa susah untuk bertelur oke besku ini adalah secara singkat dari si albino pemberian dari bapak almarhum karena merasa jantan sendiri kami merasa kasian akhirnya tak belikan albino albino petina dan akhirnya ini generasi kelima kalau tidak salah ini sendiri dilolos sendiri induk jantannya ini tanpa induk petina karena kemarin mati gara-gara tempat minumnya ini tumpah oke besku nanti akan kami kabari atau kita bikinkan video tentang persilangan albino dengan terkuku karena kami masih penasaran mudah-mudahan telur yang diarami tadi merupakan telur dari si terkuku demikian terima kasih besku semoga terkenan untuk melihat video saya ini salam satu hobi dan selanjutnya jangan lupa like subscribe dan komen terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh